Teman-teman sekalian, alam itu indah Apa adanya dan sudah tercipta dengan sempurna tanpa ada campur tangan manusia Apapun yang ada di alam, desiran ombak, lalu kemudian suara-suara binatang, dedaunan yang rontok Semua tidak ada celah, semua adalah istimewa Karena itulah kalau dulu misalnya saya secara pribadi menyenangi hal-hal yang bersifat kekotaan gitu ya Yang rapi, teratur, tapi akhir-akhir ini saya malah lebih menyenangi alam bersamaan dengan kesadaran kita Bahwa ternyata andaikan segala sesuatu yang kekotaan itu dibuat oleh manusia Maka alam ini tidak mungkin dibuat oleh manusia Penciptaan sempurna dari awal memang sudah begitu Hanya saja teman-teman tau gak apa yang paling termasuk paling saya benci, paling saya sebel ketika di jalan Ngeliat orang-orang buang sampah sembarangan Ngeliat orang-orang ngelempar sampah dari mobil Nah kenapa? Kadang-kadang saya mikir begini, orang-orang kayak gini benar-benar aneh Mereka gak mau mobil mereka kotor, tapi mereka mau mengotori di luar mobil mereka Mereka gak mau mobil mereka ada sampahnya, sementara mereka rela Jalan yang dipakai umum itu kemudian banyak sampahnya Orang-orang kayak gini gak peduli Dan kadang-kadang gak ditentukan oleh kaya atau miskinnya Kadang-kadang mobil bagus, pernah lihat kan ya? Mobil bagus, tiba-tiba kemudian buka jendela Tiba-tiba buang sampah, tisu, makanan, atau segala macam Ini termasuk bagian daripada sesuatu yang paling saya benci Kenapa? Sangat-sangat gak terdidik Sangat-sangat gak terpelajar Gak tahu diri Kenapa bisa begitu? Ya karena dia cuma peduli dengan dirinya sendiri Sementara dia gak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya Dia gak peduli dengan apa yang terjadi di sekalilingnya Egois Padahal Allah SWT sudah berfirman Zohar al-fasadu fil barri wal bahri bimakasabat aidin nas Sesungguhnya kerusakan itu telah nyata Terjadi di lautan, terjadi di daratan Semua gara-gara tangan-tangan manusia Liuziqokum badul ladzi amilu la'alakum yarji'un Dan diberikan kemudian tanda-tanda kerusakan ini Daripada Allah SWT dirasakan buat manusia Agar manusia ini menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dia buat Terkhusus bahwa mereka sudah merusak bumi ini dengan cara membuang limbah Membuang sampah sembarangan Padahal ketika kita menjadi seorang muslim Maka sebenarnya kita terhubungkan dengan pencipta Terhubungkan dengan pencipta Terhubungkan dengan apapun yang diciptakan oleh sang pencipta Maka cara paling sederhana untuk mencintai Allah Atau indikasi paling sederhana Orang-orang itu sudah dicintai oleh Allah adalah Dia bisa menjaga segala sesuatu yang namanya kehidupan Jangankan manusia Tumbuhan saja dia tidak sakiti Jangankan peradaban manusia Sampah saja dia perhatikan Ini adalah bagaimana Islam senantiasa Memperhatikan segala sesuatu yang namanya lingkungan Dan tidak pernah merusaknya Rasulullah dalam perang pun melarang Pemotongan pohon misalnya Membakar dan membumi hanguskan tempat berteduh orang Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada kepedulian lingkungan Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Lebih daripada itu Islam adalah sebuah agama yang sangat mementingkan Sangat mengutamakan kebersihan Makanya orang-orang Muslim ketika sebelum sholat Kebersihan adalah sesuatu yang utama Kebersihan adalah sesuatu yang sangat penting Diperhatikan Bahkan sampai-sampai diberikan contoh Dan taulah dan oleh Rasulullah Bagaimana kemudian membasuh muka Bagaimana berkumur-kumur Bagaimana menyela-nyela di antara jemari Misalnya Ataupun segala sesuatu yang lain Itu sebelum sholat Andaikan sholat adalah sebuah aktivitas yang paling penting Maka sholat itu diawali dengan Berwudu Diawali dengan bersuci Yang menjadi aktivitas penentu Daripada keseluruhan aktivitas sholat tadi Nah maka kalau kita melihat hal seperti ini Sungguh sangat disayangkan Kalau ada orang yang Tidak peduli dengan lingkungannya Berarti Bisa jadi juga dia tidak peduli dengan Tuhannya Atau dia cuma merasa peduli Tapi sebenarnya dia Tidak terlalu peduli dengan Tuhannya Kenapa? Dia merusak Alam Dia tidak memikirkan tentang masa depan Mungkin ketika dia buang sampah sembarangan Dia mungkin cuma berkata Ah ini kan cuma sedikit Gak apa-apa lah Atau dia berpikir Nanti kan juga ada yang bersihin Ini yang menjadi mental yang harus diubah Maka teman-teman sekalian Semua dimulai dari kita Sebagai seorang muslim Tentu saja kita harus memberikan manfaat Memberikan kebaikan Dari hal yang paling kecil Dari hal yang paling sederhana Seperti memperhatikan untuk membuang sampah Jangan sampai kita Termasuk orang-orang yang membuang sampah Tidak pada tempatnya Termasuk yang mengotori lingkungan Termasuk yang membuat Jelek hancur kemudian Lingkungan kita Baik ketika teman-teman pergi ke manapun Pergi ke gunung misalnya Pergi ke pantai misalnya Tolong dijaga lingkungannya Jangan sampai apa yang Allah amanahkan kepada kita Justru orang muslim yang mengabaikan itu Miris ketika kita menyaksikan Negeri-negeri yang tidak punya Tuhan pun Negeri-negeri yang ateis pun Negeri-negeri yang mereka Tidak peduli dengan agama pun Mereka bisa bersih Hanya karena habitsnya Padahal orang muslim lah yang lebih layak Untuk bersih Orang muslim lah yang lebih layak Untuk tertata rapi Tapi tentu saja Kita harus belajar banyak Harus kemudian akidah kita ini Kita wujudkan dalam kesadaran-kesadaran sosial Sehingga kita bisa melindungi tempat-tempat yang kita tinggali Kita bisa membuat tempat yang kita tinggali lebih nyaman Maka bisa juga kalau seharian teman-teman jalan Ketemu sampah Mbok ya diambil Toh juga gak ada ruginya Begitulah Islam mendapatkan pahala bisa dari jalan mana saja Karena itu teman-teman sekalian Kita coba Mulai dari diri kita sendiri Kita tidak mengotori Kita tidak membuang sampah sembarangan Tidak menyusahkan orang Intinya seperti itu Jangan menyusahkan orang La doror Wa la diror Jangan Membahayakan Jangan dibahayakan Jangan menyusahkan orang Jangan juga disusahkan oleh orang Mudah-mudahan Sebuah pesan-pesan ini Ini hanya sekedar Ini ya Kekesalan ya sebenarnya Kekesalan Sebuah rasa prihatin Yang kemudian perlu saya bagikan Khususnya bagi teman-teman yang Masih sering buang sampah Dari kendaraan Hentikan Dan Cobalah belajar lebih baik lagi Karena kebersihan itu Semuanya menghargai Andaikan kita bisa menunjukkan kebersihan dari agama kita Insya Allah Agama kita Islam ini Lebih akan dipandang Baik Dan memang harusnya Sudah harus begitu